langkah awal kita buka tutup aki dulu dan disini ada soket DLC dari soket DLC ini kita bisa cek kerusakan sepeda motor kita dan yang saya pakai ini cara manual teman-teman bisa ngerjain sendiri di rumah gampang kok dan yang saya pakai cuman pakai kabel seperti ini Tara kita colokin kabel tadian colok-colokin sini di sebelah kiri dan pastikan posisi nok ada di atas jangan sampai saya salah sebelah kiri atas sama bawah Oke paham kalau sudah paham kita lanjut ke bagian speedometer Oke lanjut nah sudah ketok ternyata speedometernya kita kunci kontak on kita lihat lampu milnya teman-teman kalian lihat ini berkedip-kedip seperti ini jadi ada kerusakan padam sepeda motor ini kita matikan dulu kunci kontaknya tak ulangi lagi nanti kita hitung kedipannya kunci kontak on dan kita hitung bersama 1234512 oke kedipan lampu mil di speedometer menunjukkan lima pelan dua cepat jadi cara bacanya 52 52 itu menunjukkan kerusakan pada sensor ckp kok saya bisa tahu itu yang rusak sensor ckp dari mana saya tanya mbak google soalnya saya nggak hafal kalau teman-teman nggak hafal tanya aja mbak google mbak google kode 52 pada motor vario apa pasti mbak google ngasih tahu ini nak rusakannya dan yang sering terjadi kerusakan pada motor bit injeksi sekopi injeksi vario 110 injeksi itu ada di bagian ini teman-teman ini dan ini kabelnya ini kabelnya ternyata ngoncek ngoncek kawan kabelnya ngupas terkelupas kalau kabel yang ngoncek ini ah ngoncek ternyata yang ngoncek ini kena bodi entah itu bodi mesin atau bodi rangka motor bisa mati mendadak karena kaget si kabel tersentuh ground atau bodi mesin ini terutama pada kabel yang warnanya coklat strip hitam ini teman-teman kalau kabel coklat strip hitam ini tersentuh oleh bodi maka si mesin akan mati mendadak jadi paham ya teman-temannya yang sering terjadi kerusakan itu ada di bagian kabel sensor ckp sensor ckp itu tempatnya ada di sepul dari sepul naik dan berhenti di bawah leher filter disitu ada soket sensor ckp biasanya warnanya hitam dan yang sering terjadi kerusakan atau kabel yang kelupas itu ada di bagian situ di dekat soket itu oke teman-teman kita lanjut langkah berikutnya langkah berikutnya kita akan menghapus kode kerusakan pada motor ini supaya motor bisa normal kembali caranya seperti tadi kabel kita colokan seperti awal yang tadi ya langsung lihat di speedometer kunci kontak on kita lihat kedipannya ketipannya belum hilang ya masih kedip-kedip dan caranya menghapus itu sangat gampang banget kita tinggal cabut dan masukkan kembali udah cukup itu aja kita lihat lagi kalau kedipannya cepat seperti ini berarti riset kita sukses kita matikan kunci kontak dan kita putar kontak kalau nggak ada kedipan berarti nggak ada kerusakan ya kita matikan kunci kontak off dan kita cabut oke dan kita kontak on lagi udah hilang kedipannya dan motor normal kembali tinggal kita merapikan kabel yang terkelupas tadi dan kita rakit kembali cukup sekian video dari saya semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semua bisa diterima dengan mudah penjelasan saya tadi salam sukses dari bengkel maju motor wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati